Kita mulai saja, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dalam diskusi kamisan yang kami selenggarakan tiap Kamis, walaupun tidak tiap hari Kamis ya, yang kami kilar tiap hari Kamis. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Alhamdulillah kami juga didampingi oleh para pakar-pakar gender di siang hari ini dan juga teman-teman yang selalu hadir pada diskusi kamisan yang kami undang, kami ucapkan terima kasih. Senang sekali, bangga sekali hari ini kita akan diskusi tentang gender dan inklusi sosial atau biasa kita sebut dengan GSI. Temanya adalah membangun fondasi gerakan sosial dengan budaya pelibatan perempuan dan inklusi sosial. Diskusi ini nanti akan disampaikan atau dimodalatari oleh Mbak Nur Intan yang merupakan penggiat isu pemberdayaan kaum muda dan gender dan inklusi dari Indonesia Miss Miss Link. Oke, nah perlu saya ulang dulu, seperti biasa kami memperkenalkan diri adalah kami adalah KM4 NGO yang salah satu kelompok kerja organisasi maka sipil yang tergirai dari YSN Satu Dunia, dari PENAPULU, PIRAK, dan Sinerga Antara Association. Dan Working Group ini dibentuk berdasarkan kesamaan ide, inisiatif, kegiatan, dan program untuk secara kolektif mendorong percepatan penguatan pengelolaan pengetahuan atau knowledge management, dan mobilisasi sumber daya, serta memastikan keberlanjutan OMS di Indonesia. Saat ini, KM4 NGO mendapat kepercayaan dari FHI dalam program Madani untuk mengelola platform knowledge sharing untuk organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang kami namakan atau kami beri nama simpulmadani.com. Dan teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa melihat-lihat platform Simpul Madani dan menggunakan untuk berdiskusi di platform Simpul Madani dan bisa cari pengetahuan dan pengalaman di simpulmadani.com. Nanti akan kami share link-nya, silakan bisa berselancar di sana, kita bisa diskusi dan mendapatkan ilmu, serta ada pengukuran organisasi masyarakat sipil. Baik, itu saja dari saya sebagai pemuka, Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Intan untuk menemani diskusi kita pada siang hari ini. Karena Mbak Intan, dipercilakan. Ya, terima kasih Mas Wisen. Ya, terima kasih alfas-alfas Wisen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang, teman-teman, dan para narasumber di workshop hari ini. Kita bisa berkumpul. Alhamdulillah dengan keadaan sehat. Hari Kamis, 29 Juli 2021. Dalam rata diskusi mengenai gender dan inklusi sosial dalam acara kemisahan Madani. Acara ini sebelum dimulai, kita akan menyanyikan lagi dulu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan materi-materi dari tiga, ya, champion gender biasanya. Ini luar biasa nih, para narasumber ini. Insya Allah materinya itu daging semua ya. Teman-teman bisa ikuti. Nah, sebelum mulai, yuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Apabila bisa, teman-teman, dalam sikap berdiri, mohon bisa berdiri, dan bisa duduk dengan sikap sempurna. Yuk, kita menyanyikan dulu ya. Terima kasih. Belum ada suara. Apakah dimungkinkan, Mas? Bentar, Mbak. Bentar. Atau? Bentar, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Misan. Baik, teman-teman, para hadirin semua, sebelum kita mulai, kita aktifkan dulu ya videonya. Kita foto bersama dulu ya. Sesi foto ini akan dipandu oleh Mas Misan. Yuk, kalau dimungkinkan buat para hadirin, silahkan diaktifkan videonya. Mas Ari bisa, barangkali. Ya, ini ada sekitar tiga lembar ya. Ini dua lembar ya. Silahkan. Pasang senyum terbaik. Mas Ari bisa bantu? Ntar ya, saya yang bantu screenshot ya. Ya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Penyum. Oke, saya masuk lembar kedua. Satu, dua, tiga. Saya masuk lembar ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Tino. Ya, terima kasih, Mbak. Baik, teman-teman semua, para hadirin sekalian. Tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Mas Misan tadi ya, bahwa diskusi GSI ini merupakan inisiatif dari Madani. Teman-teman semua, di sini ada, kita punya tiga champion gender ya, yang sudah sangat baik secara wacana maupun dari aksinya sudah nggak diragukan lagi ya, teman-teman ya. Jadi, sejak awal Juni 2021 ini, Madani telah mencanangkan dimulainya kegiatan intervensi GSI dalam program Madani, dan sebagian implementasi dan intervensi tersebut, task force GSI Madani dibutuh oleh tiga konsultan GSI yang akan rutin nih ya, menjengarakan diskusi setiap dua minggu di IHUB Simpul Madani ya. Nah, teman-teman semua, diskusi ini akan melibatkan para champion GSI di Mita Utama Madani dan juga aktivis perempuan yang berasal dari berbagai organisasi perempuan Indonesia. Diskusi ini diharapkan dapat berkontribusi juga terhadap pemahaman para Mita Utama Madani terhadap isu GSI, dan membantu mereka dalam mengimplementasikan GSI ke dalam program dan kebijakan operasional di lembaga masing-masing. Nah, nggak usah berpanjang lebar dulu ya. Nah, jadi saya akan memperkenalkan nih pembicara pertama kita, yaitu Mbak Yuni Bezaipa. Ini Mbak Yuni ini udah nggak asing lagi. Beliau adalah pernah menjadi komisioner ya di Komnas 10 tahun, di Komnas Perempuan. Pernah juga jadi program manajer di Kalmengeran. Saya kenalnya Mbak Yuni pasti Kalmengeran ya. Jadi Mbak Yuni waktu itu tugas belajar saya. Kemudian di solidaritas perempuan. Wah, luar biasa ya. Jadi Mbak Yuni ini sudah malang merintang dalam hal wacana maupun dari segi praksis. Kepada Mbak Yuni, mau nggak dipersilakan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas terdengar? Jelas, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahagia bisa melingkar sore ini. Ini saya sedang di kampung. Di tempat Bapak-Ibu saya. Juga senang berpanel dengan sobat-sobat yang punya jam terbang yang sangat panjang. Jadi walaupun saya di awal, tetapi yang akan menyempurnakan dua panelist setelah saya pastinya. Saya akan mencoba sesuai dengan mungkin sedikit pengalaman. Bolehkah saya share screen? Sambil menunggu screen, saya ingat waktu 8 Maret kemarin di UN, itu Michelle Bessley, itu High Commissioner untuk Human Rights, itu gemes sekali mencoba mengingatkan dunia soal patriarki ini. Jadi sebelumnya judul saya adalah Pelibatan Berbagai Kelompok Untuk Kesetaraan Gender dan Infusi Sosial sebagai kunci memperkuat gerakan sosial sebagai banner besarnya Madani. Dan sedikit belum memperkenalkan, tambahan bahwa sekarang setelah dari Komunas Perempuan, tahun kedua saya waktu itu berdoa, saya ingin menjadi bagian dari civil society lagi, dan ada kesempatan bergabung dengan Madani, saya senang sekali. Saya kembali ke Bessley tadi, Bessley mengingatkan bahwa patriarki itu bekerja sedemikian rupa untuk memencarkan, mengeluarkan kita, sehingga kita harus mengembalikan lagi. Pastinya soal partisipasi tadi, dan kita bagaimana membangun itu semua di dalam konteks solidaritas sisterhood, suaranya hilang, suara hilang. Suaranya hilang tadi. Sekarang sudah ya? Sekarang sudah? Sudah. Sudah. Agak mending, agak mending. Ada suara bergesit. Oke, memang sedang ada angin. Oke, sekarang sudah jelas? Oke, saya... Sudah lebih jelas? Iya, bagus. Jelas, ya. Oke, kalau gitu. Iya, jadi dari sebesarnya saya mau... Hilang lagi. Oh, hilang. Itu mute, masih mute. Amba hilang. Udah, masih mute tadi. Sudah? Sekarang sudah jelas lagi? Oke, mantap. Oke, ya sudah. Saya ke next slide saja. Ini cuma di slide pertama mengingatkan soal pentingnya membangun solidaritas sebagai basis juga untuk partisipasi. Next slide. Oke. Pengantar paradigmatik. Jadi, apa sih arti keterlibatan? Ya, adalah membangkitkan persamaan keterlibatan emosi dan mental seseorang untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan turut merasakan tanggung jawab. Jadi, ini satu case Davis yang saya coba kutip. bahwa partisipasi itu dia seluruh aspek terlibat untuk mencapai tujuan dan dengan melibatkan itu orang merasa bertanggung jawab. Nanti di bagian bawah akan saya jelaskan maknanya kenapa dia menjadi sangat penting. Partisipasi adalah dia adalah basic rights. Hak paling dasar juga menjadi bagian dari ekspresi politik. Halo? Iya, terdengar lagi suaranya ya. Last, last. Oke, oke. Mbak Yuni, mohon maaf. Itu bisa difokuskan ke slide show-nya. Jadi, bisa fokus kita. Iya, sebentar. Iya. Oke. Jadi, ini masih slide ke pengantar paradigmatik kok. Yang mengoperasionalkan dari panitia. Sudah ya. Nah, jadi oke, sudah difokusin. Dia merupakan basic rights, merupakan political expression dan kepentingan baik itu kepentingan untuk representasi, proses demokrasi, peran sebagai civil society untuk mengambil bagian dalam pesan publik. Jadi, berbagai layers partisipasinya. Kemudian, sebagai satu prinsip, mungkin kawan-kawan juga sudah sering dengar ini, bahwa SDGs mengingatkan no one left behind, ini sebagai akar, bahwa siapapun harus terlibat dalam proses pembangunan sebagai prinsip untuk menjamin partisipasi. Kemudian, untuk konteks disabilitas, kita tahu bahwa ada transisi paradigmatik, kenapa GSI menjadi penting, social inclusion, kalau dulu dengan orang disabilitas, apa itu, filantropik pendekatannya, sekarang enggak. Sekarang itu bahwa itu memang hak yang melekat, bukan karena kita kasihan. Mereka punya hak, dan mereka bukan disabled, mereka bukan tidak mampu, tapi di dalam UN itu, PBB bahasanya, people with disability. Orang dengan disabilitas. Disabilitasnya itu bukan dirinya, tetapi kondisi eksternalnya. Jadi, ini transisi paradigmatik yang penting, maka kalau eksternalnya terdukung, mereka akan menjadi sama. Dan itu adalah peragaman, bukan kekurangan. Next. Lalu, apa UN instrument dalam konteks partisipasi? Instrument-instrument PBB, apa saja sih yang mendukung? Salah satunya, SIDO, Konfensi Anti-Diskriminasi, kita semua tahu, sangat populer. Di sana mengedepankan soal prinsip afirmasi. Bahwa partisipasi, kalau dibiarkan pada pasar, maka yang kuatlah akan mendominasi partisipasi atau keterlibatan. Maka, afirmasi adalah mencoba melihat, men-scan siapa yang paling tidak beruntung, itulah kemudian yang diberi ruang lebih luas, diberi afirmasi, diberi jembatan, diberi tangga, diberi pengganjal untuk dia bisa, bukan pengganjal dalam arti merintangi, untuk mereka punya akses itu. Kemudian juga, SIDO mengingatkan pentingnya prinsip perlindungan substantif. Karena partisipasi terhadap perempuan sering terhambat atas nama melindungi. Misalnya, istri-istri, karena disayang, yaudah, jangan keluar-keluar. Karena perempuan yang mahasiswa lagi proses memacu diri, jangan keluar malam, nanti ada perkosaan, ada apa-apa. Jadi, yang diberlakukan adalah jam malam. Itu SIDO mengingatkan, itu namanya proteksionis. Jadi, harusnya, itu justru perlindungan yang lebih substantif, yang memberi ruang merdeka dan maju. Bukan justru atas nama melindungi, justru mengekang, sehingga menghalangi partisipasi. Lalu, konvensi yang juga penting untuk menjadi bahan bacaan kawan-kawan, ada DISCO, Disability Convention, itu adalah konvensi untuk orang dengan disabilitas, tapi seringnya beberapa kak ini sering menyebutnya DISCO, Disability Convention, itu soal prinsip nothing, tidak ada yang disebut dengan pelibatan disabilitas, tidak ada yang disebut bekerja untuk disabilitas tanpa pelibatan langsung dengan mereka. Kemudian juga muncul guideline untuk on the right to participate in public affairs. Itu dikeluarkan juga oleh UN, kawan-kawan bisa baca di OHCHR, Komisi Tinggi HAM PBB, itu mengingatkan soal pentingnya implementasi yang efektif, petunjuk untuk pemerintah bagaimana untuk konteks berbagai dimensi dan konteks partisipasi elektoral maupun non-elektoral hingga ke konteks internasional. Konvensi hak-hak anak juga mengingatkan dari banyak hak-hak yang menarik, minimum anak pun diharus diajak berpartisipasi yang paling minimum tapi tidak terbatas pada ini adalah hak anak dalam mengekspresikan pandangan, perasaan, dan harapan sehingga mereka dapat tumbuh kembang. Nah, besok bulan Juni ini, eh, sudah bulan Juni ini ya di Paris, itu ada namanya Generation Equality Forum atau GEF, itu bagaimana pelibatan para youth, anak orang-orang muda, gerakan perempuan, media, korporasi pemerintah sedang melakukan evaluasi besar-besaran bahwa sudah sekian tahun Beijing Platform, tapi perkembangannya sangat lamban, sehingga perlu duduk supaya para orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang terlibat itu efektif. Nanti saya jelaskan temuan-temuannya apa yang menjadi pengingat kenapa GEF ini ada. Next, kekuatan partisipasi. Kekuatan partisipasi, belajar dari negara lain dalam mengimplementasikan GSI. Yang pertama, nanti yang konteks nasional saya juga jelaskan, ini bagaimana misalnya di Australia, karena partisipasi itu, proses legislasinya, itu adalah pihak, mereka bikin inquiry nasional, semua orang didengar, lalu kemudian proses legislasi di DPR itu, itu hanya wording, hanya membuat kata-kata saja. Tapi itu proses masyarakat terlibat dan dapatnya apa? Hukum itu bukan hukum yang cuma tengkorak, tetapi orang merasa bahwa itu dulu dibuat oleh kita, tuntutan kita, DPR hanya membuat wordingnya, kata-katanya. Sehingga hukum itu dijaga, ditaati. Itu pentingnya kenapa partisipasi menjadi sangat esensial betul. Kemudian yang juga menarik itu hak berpartisipasi dan berorganisasi pada migran undokumented di Belanda. S2-S3 saya di Belanda, jadi itu juga cukup menarik. Walaupun undokumented, mereka itu matter of purpose, jadi hanya sehat di tinggal dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia, haknya tidak terambil, mereka walaupun undokumented tetap punya hak berorganisasi dan bersuara. Berpartisipasi dalam hal-hal penting di trade union dan lain sebagainya. Ini menarik. Tetapa walaupun undokumented hak berpartisipasinya tidak boleh dihalangi. Kemudian pembangunan infrastruktur yang melibatkan perempuan itu punya daya rawat yang sangat sustainable. Contohnya di negara-negara Afrika, itu juga temuan-temuan di UN cukup menarik. Misalnya untuk membangun dam, untuk membangun infrastruktur untuk air jernih, segala macam. Karena masyarakat perempuan dilibatkan bahwa itu dulu adalah hasil dari keinginan mereka, infrastrukturnya relatif terjaga. Tidak asal dibuat seperti yang saya lihat di Papua, ada rumah-rumah kosong, ada tong sampah ditendangin, dan lain sebagainya. Karena apa? Apa iya? Tong sampah memang perlu ya, tetapi masyarakat tidak dilibatkan. Setidak itu benda aneh yang masuk ke mereka. Kemudian yang contoh Korea juga suaranya enggak jelas, mbak. Halo? Sekarang dengar, sekarang jelas. sepertinya dari mikrofonnya mbak bergeser mungkin. Halo? Sekarang sudah? Sekarang sudah jelas? Sudah stabil, mbak. Oke, karena ini saya betul-betul di depan. Atau saya matikan video ya? Oh iya, mbak. Oke, jadi selain itu untuk contoh yang juga menarik di Jepang, ibu-ibu rumah tangga, dengan partisipasi aktifnya mencoba mengontrol kebijakan publik untuk apa, untuk mainan-mainan yang di apa, di pinggir jalan itu loh, yang kayak jubi yang masuk ke poin lalu dapat jadi apa gitu. Anak-anak Jepang sempat pulang terlambat dan sebagainya dan ibu rumah tangga beratan, lalu mereka membuat petisi gitu ya, semacam petisi lah. Akhirnya itu berhasil. Jadi, ketika partisipasi lewat jalur apapun, bisa membuat satu peribahan yang sertifikat. Ini contoh-contoh di luar, tapi kita punya contoh yang sangat dahsyat di Indonesia. Next. Next. Next slide. Oke. Soal perjuangan merebut ruang partisipasi. Pak Misi dan Mbak Aisyah pasti punya contoh yang sangat banyak. Ini setidaknya beberapa pengalaman dalam keterlibatan digerakan. saya ingat betapa makna terlibat mana partisipasi sebagai backbone dari gerakan sosial itu tidak sesuatu yang terberi. Dia direbut. Saya ingat pengorganisasian buruh waktu saya awal-awal gabung dalam gerakan perempuan itu di tengah negara represif. Untuk memberikan para buruh terlibat dalam memahami hukum saja, kita harus memasukkan sendal-sendal ke dalam kos-kosan para buruh karena lebih ada tiga pasang sendal itu akan ada intel-intel masyarakat yang akan mencurigai. Betapa waktu itu berorganisasi itu sesuatu yang menakutkan pada masa awal-awal waktu order baru. Lalu saya juga ingat bagaimana kita Mbak Misi nanti bisa menambahkan untuk mengorganisir buruh migran membuat mereka berpartisipasi bahwa mereka suara korban itu kita harus menjemput ke kerawang. Begitu satu orang bicara yang lain akhirnya berani. Jadi partisipasi itu memang perlu memicu satu dua orang yang berani angkat bicara maka dia akan menjadi penyerbuk bagi yang lain. Kemudian saya juga ingat bagaimana merintis perserikatan waktu itu solidaritas perempuan konteksnya untuk mengembalikan hak bersuara perempuan. Saya ingat bagaimana harus bernegosiasi dengan kerajaan-kerajaan NGO di wilayah. Itu tak awal 90-an muka-muka sekarang tidak. Untuk bikin SP solidaritas perempuan di daerah itu kalau kita datang ke Medan misalnya itu kita harus pulau nuwon ke dengkot-dengkot NGO-nya bahwa kita akan bikin training tentang gender training tentang feminisme training tentang apa itu tidak mudah jadi termasuk di wilayah-wilayah yang lain muka-muka kultur itu sekarang tidak ada betapa partisipasi perempuan yang selama ini belum tersentuh kadang dihalangi juga di dalam kultur NGO itu sendiri muka-muka dan para malaikat-malaikat NGO lokal muka-muka sekarang itu tidak ada kemudian negosiasi kreatif untuk mendapatkan ruang pengakuan pada Kongres Perempuan Adat Pertama kalau kawan-kawan yang hadir di sini ada yang ikut Kongres Pertama tahun 9 berapa itu ya di HI Kongres Masyarakat Adat untuk perempuan bersuara berpartisipasi angkat tangan itu tidak didengar sehingga kita kelompok perempuan bikin kegaduhan gemrinsing-gemerinsing tabuh-tabuhan hanya untuk mendapatkan suara supaya didengar akhirnya bisa didengar dan kita bisa mendudukan perempuan untuk duduk di Dewan Adat jadi betapa partisipasi itu dia bukan gifted sesuatu yang memang harus dinegosiasikan dan itu yang membanggakan sekarang bahkan lahir namanya aman perempuan perempuan yang dari masyarakat adat itu luar biasa lahir di Topelo kemudian saya juga berkata di sana kemudian mendampingi perempuan korban konflik di tengah dendam trauma dan iliterate nah partisipasi yang tidak sederhana ini nanti bisa cerita bagaimana di common ground dua komunitas yang habis konflik luar biasa kita harus mendudukan bersama saya ingat mengeluarkan kertas di Madura di penguang susian Madura mereka langsung mundur jadi betapa untuk mengajak perempuan berpartisipasi kalau mereka iliterate maka jangan memunculkan simbol-simbol yang membuat mereka takut dan bagaimana bahkan pemilihan tempat untuk orang merasa berpartisipasi secara secure itu juga menjadi penting saat itu Madura Dayak masih awal belum lama selesai konflik nah kita harus memilih tempat bahkan hampir di kapal hanya untuk meyakinkan bahwa ini adalah secure place untuk kedua pihak karena takut masih saling dendam sehingga waktu itu di Malang enggak Malang dekat Madura di Jawa dekat sama Madura dan lain sebagainya itu satu precondisi bagaimana memperjuangkan arti dari sebuah keterlibatan lalu untuk konteks perempuan Papua pengalaman melakukan pengorganisasian waktu itu di Asmat kita mau bicara tentang violence against women di ruangan dikitari dengan tombak oleh bapak-bapaknya awalnya saya termasuk yang termasuk gentar juga waduh ini gimana rupanya kita bicara dengan ketua adatnya dan kita akhirnya waktu itu saya dengan Kak Silvana Kak Silvana ngambil yang ibu-ibunya terus saya bilang yang bapak-bapaknya diserahkan ke saya akhirnya kita memfasilitasi bapak-bapak yang bawa tombak tadi rupanya adatnya memang mereka kemana-mana ya bawa tombak gitu ya karena sekaligus untuk berburu dan lain sebagainya jadi betapa pemahaman kultural dan lain sebagainya ini menjadi penting next nah next suara saya masih jelas ya jelas mbak oke nah lalu bagaimana strategi pelibatan untuk penguatan CSO ini ya strategi pelibatan untuk CSO seperti apa gitu ya ya next ya ya oke ya jadi nanti mbak misi sangat kaya pengalaman ini setidaknya beberapa yang apa yang saya catat perlu mendekati dan menemani gitu ya jadi menemani bukan hanya dalam ruang-ruang formal tapi juga apa melibatkan tadi ya rasa hati dan lain sebagainya kemudian meyakinkan bahwa berorganisasi itu hak dan alat kita sudah terlalu lama ditakuti-takuti bahwa berorganisasi itu menakutkan karena suaranya mbak ibu mohon coba bisa dilepas headsetnya ya mungkin dilepas mbak headsetnya di keresek-keresek gitu mbak ya halo apakah lebih jelas ya sangat jelas lebih jelas kalau gitu gak usah pakai headset ya ya gak usah pakai headset kalau gitu oke lalu apa tadi ya prinsip-prinsip untuk pelibatan CSU tadi mendekat melakukan pendekatan menemani meyakinkan organisasi sebagai hak dan alat penting perjuangan kemudian perlu seni negosiasi yang berlapis gitu ya jadi bagaimana apa otoritas itu dinegosiasi baik dari keluarga masyarakat otoritas agama budaya politik saya ingat bagaimana misalnya para ulama perempuan waktu kongres ulama perempuan kupi itu misalnya menggunakan strategi sejuk gitu untuk mendapatkan keberterimaan dan saya ingat ada satu kisah yang cukup menarik tapi mungkin nanti aja kalau waktunya cukup bagaimana seorang ulama perempuan untuk bisa dapat izin ke suatu pertemuan sangat penting dia harus melakukan negosiasi dengan suaminya mohon maaf di atas tempat tidur betapa sulitnya orang untuk mengajak berpartisipasi maka seni negosiasi di keluarga dan lain sebagainya itu bukan sesuatu yang mudah tapi memungkinkan kemudian menguatkan mendekatkan dan lekatkan dengan head 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 itu soal perspektifnya harus kuat kenapa misalnya kapal perempuan masuk lewat membangun pengetahuan yang bagus head soal komitmen head soal keterampilan untuk semua berbasis visi kemudian setiap orang punya hak tapi juga punya kewajiban untuk dalam human rights itu partisipasi adalah basic rights tetapi juga di dalam instrumen HAM orang harus bertanggung jawab untuk memelihara human rights itu baik sebagai individu sebagai organisasi maupun gerakan-gerakan kolektif lain nah ini beberapa strateginya next oke bagaimana identifikasi rintangan atau partisipasi next ini ini memang tidak mudah karena disana ada isu otoritas baik itu politik izin soal berbagi kuasa politik budaya agama untuk membuat perempuan berpartisipasi kita ingat bagaimana pengharaman ada yang bilang suara perempuan adalah aurat ada yang bikin yang tadi saya sebut jam malam ini memang tidak sederhana kemudian perlu rintangan yang lain adalah soal akses baik itu mobilitas saya ingat dulu pemilu di Wamena itu banyak perempuan yang tidak bisa mengakses ke pemilu karena tempatnya jauh di gunung-gunung tidak bisa tidak ada yang jemput maksudnya kan ada wilayah-wilayah dijemput oleh truk sehingga orang tidak bisa berpartisipasi lalu juga soal material karena transportasi perlu material dan lain sebagainya bahkan sekarang itu akses digital kayak saya ini di kampung dengan suara yang up and down saya tidak kebayang artinya knowledge yang ingin saya share juga bisa terhambat atau orang yang mau menyerap itu juga potensial terhambat kita sering lihat kawan-kawan di daerah mental-mental itu juga salah satu akses yang penting untuk seseorang berpartisipasi juga rintangan yang lain soal perspektif kecenderungan ada pelaziman diskriminasi yang sering mentradisi tidak menyadari bahwa itu sebagai diskriminasi karena sudah lazim contoh paling gampang ada kawan yang dia males ikut satu perkumpulan karena kalau dia cantik mohon maaf dia mungkin badannya oleh masyarakat dianggap seksi dia sering dileceh-lecehin terus dibilangnya ah cantik ah seksi karena orang bilang maksudnya menguji tapi buat perempuan buat orang yang bersangkutan atau perempuan itu mengganggu itu juga bisa menghambat partisipasi dan kita anggap itu adalah sudah lazim meledek-ledek menggoda-goda kalau misalnya diam dibilang mau dikawinin diam nih dan lain sebagainya kemudian pengetahuan dan pendalaman atau hasil konstruksi leadership yang male dominated ini juga menjadi rintangan karena yaudah sudah otomatis kalau yang pegang mic itu biasanya bapak-bapak apalagi kalau dia pertemuan di komunitas untuk menegosiasi bahkan ruang-ruang negosiasi untuk menciptakan damai pun juga kecenderungannya di ruang formal bukan selalu di ruang-ruang yang gender friendly next prinsip-prinsip ini kayaknya slide dua terakhir saya prinsip-prinsipnya apa saja pertama tadi dalam membangun satu partisipasi kita perlu mengidentifikasi halangan-halangan berlapis apa saja kemudian gunakan pintu masuk yang strategis untuk seseorang tertarik berpartisipasi saya ingat gimana kreativitas para politisi-politisi perempuan untuk membuat para mendapatkan voters tapi memang ini bukan konteks pengorganisasian ada yang menggunakan kampanye daster ada yang terpah saya setuju tidak setuju ada yang kemudian bikin liwat oncom dan lain sebagainya untuk mendatangkan perempuan sayangnya kalau dalam proses politik voters itu sering hanya dimanfaatkan walaupun juga banyak politisi perempuan yang merawat hingga sekarang programnya berkelanjutan juga tidak sedikit kemudian definisikan manfaat dari partisipasi memang partisipasi sering menjadi lama dan lain sebagainya tapi keuntungannya juga sangat besar saya akan sampaikan studi kosnya belakangan nanti kemudian menciptakan isu dan kebutuhan bersama bahwa berorganisasi atau duduk bersama dalam civil society ini ini soal kepentingan kepentingan bersama ada kecerungan orang baru terlibat kalau itu menguntungkan mereka nah memaknai untung itulah yang kemudian penting untung itu bukan hanya pragmatis tapi untung kepentingan bersama mungkin bahkan kalau dalam Islam soal jariah kalau kita memperjuangkan sesuatu dia menjadi sistemik maka dia menjadi amal abadi kita siapa tahu kita juga bisa memaknai dengan hal-hal yang kultural teologis dan lain sebagainya kemudian membaca problem struktural ini menjadi penting jadi berpartisipasi bukan hanya isu-isu pragmatis tapi melihat vaksin ini kenapa soal membangun kritisisme soal mungkin dihubungkan dengan soal isu korupsi saya ingat dulu case pro itu kenapa leadership perempuan akhirnya jadi isu karena awalnya dimulai dari isu-isu yang sederhana yaitu soal hak reproduksi yang dianggapnya tidak politis tapi lama-lama orang tahu bahwa oh ngomong soal hak reproduksi isu kesehatan oh rupanya si perempuan ini karena gak boleh ini karena gak diizinkan oleh suaminya pakai alat kontrasepsi oh ini berarti ada soal relasi kuasa kenapa demikian dan lain sebagainya sehingga rupanya isu reproduksi pun juga bisa meluas kemudian ciptakan banyak leader tanpa diskriminasi apalagi konteks EGC bagaimana leader disabilitas dan asik juga kita dipimpin oleh kawan-kawan muda tapi juga siap dengan orang lansia yang memimpin kita atau menjadi yang ada dalam lingkaran kita fasilitasi hambatan dengan partisipatif dari isu disability youth baik itu dukungan-dukungan infrastruktur bahasa budaya kalau orang terhambat saya ingat misalnya APWLD karena saya sempat jadi regional council di jaringan regional APWLD nah itu biaya untuk mendatangkan penerjemah bagi perempuan-perempuan grassroots yang gak bisa bahasa Inggris itu mungkin sebesar partisipannya maksudnya kadang ya gak sedikit tapi itu difasilitasi bagian dari access knowledge itu akan terhambat kalau tidak punya akses untuk dan bahkan untuk disabilitas disabilitas tentu perlu pendampingan untuk terbang ke luar negeri itu difasilitasi walaupun tentu kita semua dampaknya kita semua hidup bersahaja dalam pertemuan-pertemuan itu karena cross-subsidi itu jadi ini bisa sangat mungkin next lalu apa benefit pelibatan dari partisipasi tumbuh berbagai gerakan sosial atau gerakan perempuan dengan ragam sektor dan isu kita semua tahu di Indonesia luar biasa yang tadi gak kebayang masyarakat adat dulu yang perempuan bicara saja nyaris gak punya ruang sekarang sudah punya organisasi sendiri tidak kebayang isu migran yang dulu ngajak satu orang bicara harus kita jemput ke kerawang tiba-tiba sekarang bukan tiba-tiba ada perempuan yang bicara di PBB dari kawan migran jadi berpartisipasi itu mungkin tidak saat itu buahnya tapi dia bisa beberapa tahun kemudian dan itu luar biasa pelibatan use juga menjadi penting benefitnya adalah kadrisasi dan keperlanjutan gerakan dengan ide segar saya selalu senang kalau di forum hanya ada kawan yang muda yang bicara pandemi ini memberi ruang ada speaker-speaker para perempuan walaupun kadang gini aduh inginya kadang knowledge-nya juga perlu didalemi lagi tapi ya tidak apa-apa orang perlu belajar kemudian manfaat dari partisipasi itu begitu perempuan bisa dalam pengambilan kebijakan data global menunjukkan bahwa akan melahirkan kebijakan progenitor justice saya ingat dulu waktu orang kaya butung saraswati waktu beliau jadi anggota dewan itu undang-undang yang dilahirkan itu tidak sedikit soal KPAI dilahirkan dari situ LPSK lahir undang-undang PKDRT lahir anti-trafficking lahir undang-undang admin yang mendiskriminasi yang artinya melawan GSI bertentangan dengan GSI juga dimunculkan dimensi-dimensi atau dicoret dimensi diskriminasinya jadi itu sangat konkret walaupun tidak semua perempuan punya perspektif gender yang baik tetapi bukan mereka harus dihina tapi harusnya ditemani termasuk dalam konteks peace perdamaian begitu ada policy makers biasanya yang kayaknya dalam pertemuan GSI sebelumnya saya pernah beri contoh di Amerika pernah ada penyerangan ke Iran atau Irak tetapi karena ada 11 perempuan yang walk out itu menunjukkan bahwa secara moral mereka tidak terima ada penyerangan itu kemudian partisipasi bidang layanan publik itu menunjukkan misalnya dengan adanya daycare itu memperluas perempuan untuk bisa bekerja karena beban domestik yang harusnya dibagi belum ada keadilan sehingga ditumpukan kepada perempuan begitu ada daycare perempuan punya ruang yang lebih baik dan selama ini itu setara dengan kita bicara PRT harusnya kita berterima kasih kepada PRT karena dengan adanya PRT sebetulnya rumah tangga ini menjadi sustain gitu ya itu kemudian juga berkontribusi pajak walaupun saya enggak terlalu suka terlalu ekonomi korentet tapi kalau mau soal post tadi rupanya partisipasi perempuan semakin banyak itu membuat pajak tinggi artinya perempuan berkontribusi besar dalam pajak dan itu pembangunan jalan-jalan yang kita buat adalah peluhnya pembangunan makanya begitu ada korupsi dan itu peluhnya para perempuan begitu ada korupsi saya merasa pajaknya para buruh pajaknya para migran retribusinya para dan lain sebagainya lalu dalam konteks ending violence against women itu juga begitu perempuan terhenti dari kekerasan dan dia bisa berkontribusi berpartisipasi maka meningkatkan produktivitasnya dan membuat masyarakat bebas dari gangguan jiwa ini menjadi sangat penting bagaimana keterhubungan antara violence and human dengan isu partisipasi lalu bagaimana PR ke depan ini slide terakhir dunia harus berubah ini ada satu flyer yang menurut saya sangat menarik yang persiapan yang tadi GEF tadi itu kalau situasinya seperti ini maka perlu 135 tahun lagi untuk bisa berubah tentang kondisi gender equality ini termasuk leadership perempuan dan sebagainya jadi memang ini harus dirubah karena partisipasi yang masih sangat minim kemudian pelibatan dengan pihak yang bersebrangan ini menurut saya PR yang harus dipikirkan saya ikut beberapa pertemuan internasional seringnya kelompok fundamentalis sudah susah untuk didekati tetapi saya waktu aman Indonesia ini bukan aman masyarakat adat aman Indonesia yang ASEAN Muslim Network bikin pertemuan itu justru ibu-ibu di komunitas itu mereka berani duduk dengan kelompok-kelompok yang selama ini ditakuti tapi lewat para perempuannya jadi menjadi untuk peace networknya mereka mau memulai dialog dengan kelompok-kelompok garis keras ini menurut saya kita bisa mendengarkan dari mereka juga kemudian interseksionalitas berbasis multi-identitas ini menjadi penting seperti yang saya pernah sampaikan interseksi itu adalah kita sudah fase soal gender tetapi kita lupa menginterseksikan bahwa disitu ada identitas lain sama-sama perempuan perempuan dengan disabilitas lebih terpuruk perempuan dengan mungkin Chinese mungkin perempuan adat di mana yang tidak tak bisa bahasa Indonesia itu juga bisa tertinggal sehingga kenapa kalau di UN itu di PBB ada namanya minority forum termasuk minoritas bahasa yang semakin sedikit mereka bisa bahasa Inggris bahasa Inggris sudah mau punah maka mereka tertutup aksesnya jadi istilahnya gini orang yang tidak mengerti bahasa lain itu sama seperti ketika seseorang tunarungu tidak bisa mendengarkan akses apa-apa kalau kita tidak dukung dengan fasilitas-fasilitas untuk mereka bisa mendengar dan menyerap informasi kemudian mulai dari rumah termasuk keluarga tempat kerja organisasi hingga ke publik ini menjadi penting apalagi sekarang ada ketahanan keluarga ketahanan keluarga yang termnya bagus tapi sebetulnya potensi mendomestifikasi perempuannya sangat tinggi itu bisa mengangkat partisipasi juga di tempat kerja tempat organisasi kita jangan-jangan kita bicara partisipasi tapi kultur berpartisipasi di rumah di tempat kerja jangan-jangan sangat minim di pertemuan lalu kayaknya saya singgung soal pernahkah ada check feeling di dalam lingkaran organisasi ruang nyaman bersuara kritik pada ketuanya pada seniornya mendengarkan orang-orang muda nah budaya inilah yang juga penting sehingga genuine participation menjadi lebih konkret kemudian kepemimpinan yang membangkitkan berbagi peran pengetahuan kesempatan ini yang saya selalu waktu saya jadi ketua di komunitas perempuan saya selalu ingatkan kita harus berbagi peran berbagi pengetahuan berbagi kesempatan gitu ya jadi dulu kan ada kecendungan ini karena ini forum penting harus ketuanya kita bilang enggak siapapun dimungkinkan kemudian memperluas dukungan dan komitmen pada penguatan program program gender ini catatan yang menurut saya sangat dalam tanda kutip menampar itu rupanya dukungan untuk isu-isu gender itu baru 1% nah ini ini termasuk agenda yang sekarang sedang didorong di banyak pihak supaya dukungan untuk penguatan isu-isu gender ini menjadi penting kemudian yang lain adalah mungkin itu yang terakhir soal bagaimana kita juga walaupun Madani ini yang saya suka adalah transfer knowledge supaya sustainability gerakan civil society ini kuat tidak bergantung pada donor tahu bagaimana exit strateginya ini satu menurut saya yang juga menarik menjadi bahan diskusi bersama tetapi tetap menjadi penting bagaimana mendorong sumber-sumber dukungan ini untuk bisa memberi perhatian kepada isu GSI ini baik itu dari lembaga-lembaga dengan profit atau CSU mulai berpikir untuk bagaimana memandirikan diri atau dari sumber-sumber donor yang mungkin lari ke dunia kemana bahwa demokrasi ini harus di-maintain lagi dan lain sebagainya mungkin itu kawan-kawan mohon maaf kalau sinyalnya kurang bagus selanjutnya saya kembalikan kepada moderator terima kasih yang paling bawah adalah kontak saya terima kasih ya makasih Mbak Yuni materinya keren banget ya Mbak oke jadi yang kita tangkap sebenarnya kalau misalnya aturan-aturan itu udah banyak ya Mbak mulai dari Sido ada SDGs bahkan kalau misalnya kita ngomong dalam terminologi perlaksanaan program CSR itu jelas-jelas ada di ISO 26000 dan JRA jadi penulisan laporan tahunan laporan kinerja dari program CSR itu jelas ada namun pertanyaannya adalah gimana nih untuk melibatkan partisipasi perempuan tidak hanya perempuan tapi juga ada kaum muda dan juga ada teman-teman disabilitas nah disini saya lihat ada Mbak Ulfi ya Mbak Ulfi Ulfi ya ya Mangga Mbak Ulfi mau menyampaikan langsung biar kita lebih interaktif silahkan nanti bisa dilanjutkan saya tidak menyampaikan apa-apa oke jadi disini Mbak Ulfi sharing ya di chat box bahwa menurut Mbak Ulfi ini sebenarnya gimana nih cara pencerahan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum perempuan ya tadi sebenarnya menarik ya kalau Mbak Yuni bilang ada apa namanya keuntungan kalau kaum perempuan itu masuk kita ada dapat insentif pajak gitu kalau menurut saya perlu gak sih Mbak ada diberikan insentif misalnya kalau ada lembaga ini comply gitu ya dengan memasukkan insentif ini seperti itu Mbak Mbak Yuni mungkin Mbak Yuni bisa ngasih pencerahan gak dari persekipnya Mbak Yuni perlu gak sih ada reinforce ya apa namanya ada semacam reward gitu kalau misalnya suatu lembaga ini menjalankan insentif insentif ini Mbak untuk mendukung partisipasi lebih banyak lagi rewardnya dalam bentuk apakah gitu ya yang kita yang harus kita pikirkan soal sustenibilitas gitu ya jadi reward award itu tuh kadang bisa membuat semangat gitu ya tetapi juga perlu merawat soal sustenibilitasnya lalu juga bagaimana memikirkan lalu sorry suaranya jelas ya jelas enggak oke selain memikirkan keberanjutannya yang kedua bagaimana orang berorganisasi bukan karena ingin itu gitu ya apa begitu misalnya gak ada rewardnya agak lempes gitu ya nah yang mungkin perlu dibangun adalah membangun reward bahwa rewardnya itu dari hasil mereka apa dari hasil mereka bekerja gitu ya dari karena mereka berpartisip aktif mereka dapat pengetahuan yang banyak mbak misi punya catatan yang luar biasa nih jadi termasuk kawan-kawan peka gitu ya orang-orang yang sudah kuat pengorganisasiannya mereka gak berpikir aku dapat apa dari berorganisasi ini tetapi bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk yang lain jadi prinsip pengorganisasian atau kalau dalam konteks advokasi isu violence itu bagaimana victim itu diberdayakan untuk menjadi survivor atau penyintas lalu dari penyintas dia harus menjadi penting untuk didorong menjadi defender gitu ya jadi penyintas itu tidak apa menyalahkan diri lagi tidak mengasihani diri terlalu lama tapi dia oke aku punya semangat untuk bangkit mencoba memulihkan diri nah kalau yang defender itu adalah mereka mencoba untuk membantu mengadvokasi yang lain untuk membuat tadi ya kebijakan atau situasi yang lebih baik jadi harusnya proses partisipasi yang ideal adalah seperti itu sama-sama dia korban KDRT sama korban diskriminasi korban pembangunan gitu dibangun ke arah sana jadi rewardnya itu reward yang diperjuangkan oleh dirinya karena tidak sedikit mereka-mereka yang dapat award di satu komunitas seringnya awardnya jatuh ke satu atau dua orang yang yang apa yang dianggap menonjol dampaknya apa malah justru mendiscourage lingkaran yang lain merasa kok dia yang dapat kan yang berjuang untuk ya kadang ada kayak gitu tapi ada juga reward ataupun award yang juga objektif gitu ya ini memang menjadi persoalan gitu ya tetapi kalau saya apa untuk konteks di komunitas lebih memilih rewardnya adalah reward justru yang lebih berjangka berjangka panjang gitu karena misalnya kayak kementerian pemberdayaan perempuan dulu pernah membuat award di beberapa daerah untuk memacu semangat tapi apa yang terjadi bagus di isu A misalnya isu keaktifan untuk pemberdayaan perempuan tetapi luput karena belum menggunakan belum butuh menggunakan kerangka HAM yang terjadi ada wilayah tertentu dapat award padahal dia memproduksi kebijakan diskriminatif yang sangat serius gitu ini luput dilihat waktu itu Komnas Perman memberi masukan nah yang kayak gini kayak gini ini memang gak sederhana gitu ya dan memang apa sih perlu perlu ada inisiatif inisiatif yang kreatif itu sih ya terima kasih Mbak Yuni atas pencerahannya jadi memang PR kita masih panjang ya Mbak ya nah teman-teman semua kita gak masih ada lagi nih ya nanti mungkin di next sesi Mbak Yuni bisa memaparkan ya gimana cara memonitoring ya kuncinya itu ya memonitoring bagaimana implementasi GSI ini bisa diterapkan kalau tadi mungkin kalau secara reward itu juga masih terbatas gitu bagaimana pelaksanaan ini bisa dikawal terus sehingga sesuai GSI-nya ini dengan konvensi atau yang standar seperti yang sesuai dengan SDGs seperti itu ya Mbak ya mungkin di next sesi ya Mbak Yuni bisa sharingnya gimana ya secara memonitoringnya sehingga bisa dijagain terus baik teman-teman semua kita masih ada dua lagi narasumber kita kasih aplaus buat Mbak Yuni terima kasih atas sharingnya ya nah kita menuju pembicara kedua ya perhatian teman-teman semua saya perkenalkan dulu ya namanya Mbak Misia Mbak Misia ini adalah pendiri dan direktur eksekutif dari institut kapal perempuan jadi Mbak Misia ini sudah 25 tahun ya berkecimpung di isu perempuan khususnya di organisasi kapal perempuan ya ini adalah lingkat pendidikan alternatif ya nah Mbak Misi juga pernah mendapatkan penghargaan dari Profesor Su Tangyu Award di SIP Universitas Erlangga ya dan pada tahun 2019 institut kapal perempuan mendapatkan penghargaan dari Menteri dalam dituntuk organisasi berprestasi dalam melakukan pemberdayaan perempuan nah pasti pengalamannya menarik ya yuk kita simak pengalamannya gimana nih Mbak Misi dan institut kapal perempuan dalam memasukkan GSI ini dalam program-programnya silahkan Mbak Misi terima kasih Mbak Intan selamat siang Ibu Bapak sekalian dan para sahabat saya lihat ada banyak teman lama di sini dan senior lama saya ini Yuni Antihus senang karena saya sudah waktunya yang kedua jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuni terima kasih Lipu dan Selma sahabat saya juga sahabat lama ini waktu di kelompok kerja gender jaringan timur tahun 1994 saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini sebuah contoh kecil dari hal-hal besar yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita semua yang perempuan di Indonesia sudah banyak sekali yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh Indonesia sayangnya satu tohokan buat kita dalam 11 tahun terakhir ini kesenjangan gender Indonesia tidak bergerak tidak bergeser tidak meningkat ini adalah cambuk bagi kita semua gerakan perempuan dan gerakan inklusi sosial gerakan demokrasi dan semuanya saya akan menggunakan waktu yang diberikan saya 15 menit jadi saya bagi mudah-mudahan dua model ini bisa semua tadinya saya mau film video terlebih dahulu tetapi takut tidak terkejar jadi saya presentasi saja dulu saya percepat kemudian nanti kalau sudah selesai baru videonya mas misal apakah bisa saya dibantu atau saya share sendiri oke tidak ada jawaban jadi saya share sendiri ya oke jadi ini adalah judul yang diberikan oleh panhidia kepada saya menumbuhkan budaya dan memacu partisipasi strategis perempuan jadi saya berangkat dari judul yang diberikan pada saya ini subtema ini saya membuat satu rangkaian yang mungkin mudah-mudahan memenuhi harapan yang apa diinginkan tentang saya membagi ini adalah foto-foto perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin di komunitas masing-masing kalau tadi Mbak Yuni sudah memberikan beberapa pengantar pada saya sebagai disclaimer saya membagikan pengalaman ini dari piloting dalam delapan tahun terakhir kapal perempuan di enam provinsi di sembilan kabupaten kota di 125 desa hanya kecil dari bagian Indonesia karena Indonesia dalam petanya sedemikian luasnya jadi ini pengalaman bersama mitra-mitra kami juga di Jawa Timur di Lombok Timur di Nusa Tenggara Timur di Sulawesi Selatan Padang dan di beberapa di Sulawesi Barat yang ingin saya bagikan adalah bagian ini saja karena kita bicara tentang tadi kalau chatnya putus-putus bisa bisa didengar jadi tadi bagaimana kalau tidak ada rekognisi bisa ada representasi tidak memungkinkan itu jadi betul sekali ini rekognisi ini menjadi satu step awal karena itu kami mengambil wilayah-wilayah yang punya problem khusus perempuan penguatan kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan akar rumput ini di desa miskin kepulauan terpencil Sulawesi Selatan di desa miskin pesisir dan wilayah kering itu di NTT desa miskin rawan bencana dan masyarakat adat itu di Lombok desa miskin yang terjadi penguatan identitas berbasis nilai-nilai konservatif ini hampir di beberapa wilayah kelurahan miskin dengan kerusakan lingkungan karena wilayah penambangan desa miskin daerah terpencil dan kelurahan miskin kota yang rawan bencana banjir inilah profil latar berakang siapa si marginal itu marginal perempuan marginal secara geografis marginal secara ekonomi marginal secara sosial dan budaya jadi inklusi itu bagi kapal perempuan itu berlapis-lapis nah partisipasi ini ada tiga ranah strategis yang kami sentuh kami apa jangkau adalah pertama adalah partisipasi di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga yang kedua pengambilan keputusan dalam proses pembangunan yang ketiga pengambilan keputusan dalam kelembagaan sosial mengapa ini menjadi penting yang pertama ini saya kira Mbak Yuni tadi juga sudah menggarisbawahi bahwa apa salah satu prinsip apa kestaraan gender adalah tidak mendikutumi antara publik dan private jadi kalau di publik bisa bernegosiasi di private juga bisa bernegosiasi jadi demokratisasi itu tidak hanya ada di pintu sampai pintu rumah tapi ada sampai dalam keluarga jadi pengambilan keputusan keluarga tentang pembagian kerja kontrol terhadap sumber daya atau hasil-hasil ekonomi keluarga menentukan alat kontrasepsi hubungan seksual itu menjadi salah satu ranah partisipasi strategis perempuan yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam proses pembangunan jadi yang kami dorong adalah perempuan marginal perempuan miskin yang biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari pengambilan keputusan mereka didorong di apa avokasi dapat masuk ke dalam musyawarah dusun musyawarah desa dalam tim penyusun rpjm des dan ini penting sekali karena ini menentukan masa depan mereka kehidupan mereka musyawarah dusun kecamatan dan kabupaten serta musyawarah perempuan karena dalam musyawarah dan bang ini penting sekali mendesakkan mendorong isu-isu perempuan melalui salah satu ruang yang apa bersifat afirmasi pengambilan kebutuhan kesan dalam pengambilan kelembagaan sosialnya dan lembaga adat organisasi keagamaan dan sebagainya bagaimana mendorong partisipasi strategis perempuan mbak yudi tadi bilang partisipasi itu tidak datang dengan sendirinya bukan alamiah dia harus didorong dan diwujudkan ini pengalaman kami yang kecil tadi saya bilang mengembangkan pusat pembelajaran perempuan di desa-desa dengan kategori tadi untuk membangun kesadaran kritis melalui salah satu wadah namanya sekolah perempuan nah sekolah perempuan ini merupakan wadah pembelajaran untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan akar rumput dengan mengintegrasikan jadi tidak pakai pintu masuk tapi terintegrasi tiga hal pertama kesadaran kritis membangun kesadaran kritis cara berpikir kritis terintegrasi dengan kecakapan hidup atau life skill bisa ekonomi bisa baca tulis dan sebagainya dan terintegrasi dengan pengorganisasian perempuan dan advokasi berbasis data ini gambaran modul pembelajarannya ini saya tunjukkan bahwa Lili Pulu pada tahun 2006 juga menulis buku modul ini yang sampai sekarang masih kita gunakan modul-modul pembelajaran bagaimana seseorang bisa mampu berpartisipasi itu prosesnya panjang jadi mereka belajar secara intensif secara garis besar itu mulai mengenal situasi sosial dan menganalisis sosial melalui persiapan sosial membangun perspektif gender membangun perspektif pluralisme nah ini GSI ini tanpa perspektif pluralisme dia akan tidak ada jalan yang membukanya jadi ada isu tematik yang dibahas tentang perlindungan sosial misalnya ada kepemimpinan perempuan penguatan ekonomi perempuan membangun data gender dan advokasi ini adalah proses bagaimana seseorang disiapkan di dalam wadah belajar cara berpikir kritisnya perspektifnya life skill-nya leadership-nya serta kapasitas dia di dalam mengorganisir bekerja secara kolektif dan melakukan advokasi metodologinya saya kira ini nanti bisa dibaca biar cepat metode pembelajarannya saya kira ini juga teman-teman banyak yang menggunakan seperti ini mirip saja sungai kehidupan diorama yang penting bagaimana proses pembelajaran membangun pemikiran kritis itu bisa terjadi saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa ini sebuah contoh bahwa betapa partisipasi dari perempuan-perempuan yang selama ini tidak dilihat karena mereka bukan siapa-siapa itu mampu mempunyai posisi tawar yang setara di dalam keluarga tidak semuanya jangan khawatir ini banyak laki-laki yang khawatir biasanya gini kalau perempuan semua setara nanti gimana ini mereka kebablasan bahasanya itu patut kita pertanyaan dari yang saya sharing tadi ada 49 peraturan di tingkat desa yang bisa didorong peraturan tentang partisipasi perempuan miskin di dalam pembangunan 30% kalau tidak 30% tidak dilaksakan jadi ada beberapa desa yang sudah berhasil kalau tidak 30% perempuan hadir dianggap tidak sah keputusan yang ada ada peraturan peraturan ini bisa dilihat saja kemudian ada juga inisiatif yang sudah direplikasi tentang musrembang perempuan dan musrembang desa jadi betapa perempuan punya ruang di sini kemudian APBD dan dana desa untuk sekolah perempuan ini kekuatan yang tadi Mbak Yuni bilang bahwa ketika seseorang berpartisipasi dia mampu mendorong kebijakan sekaligus mendorong penyediaan fasilitasnya berupa anggaran yang anggaran itu bisa digunakan oleh perempuan untuk memajukan perempuan selain itu ada beberapa isu gender yang bisa didorong misalnya energi terbarukan ini di pulau sabangku kemudian dermaga yang ramah perempuan dan lansia disabilitas jalan di pegunungan terpencil supaya perempuan yang melahirkan dapat tertolong kemudian ada kartu nelayan perempuan dan sebagainya ini beberapa yang sudah bisa mampu dihasilkan oleh sebuah komunitas sebuah kelompok yang mempunyai kapasitas kepemimpinan perempuan memiliki kesadaran kritis memiliki apa daya dorong dan memiliki pengetahuan data sehingga mampu melakukan advokasi di desa maupun di kabupatennya ini beberapa contoh tentang hasil-hasil advokasi tersebut misalnya terlibat di dalam penyusunan RPJMD nah ini ada Bang Nawir ini pangkep ini kemudian transportasi laut gratis ini tahun 2014 2015 kemudian replikasi ini musrembang perempuan kartu nelayan perempuan dan sebagainya kepemimpinan perempuan miskin ini melahirkan perempuan perempuan pemimpin perempuan yang terbangun kesadaran kritisnya memiliki solidaritas dan komitmen dan tidak berhenti di situ tapi melakukan perubahan budaya yang lebih setara di keluarga dan di komunitasnya dan diakui kepemimpinannya oleh komunitas yang semula kamu bukan siapa-siapa dan menjadi kelompok yang memiliki kontrol terhadap kehidupan sosial dan pemerintahan nah ini salah satu liputan ini menembus posisi setara di beruka ini salah satu perempuan yang bukan siapa-siapa tadi adalah orang yang pertama kali perempuan pertama kali bisa duduk di dalam majelis kerama adat desa jadi ini pertama kali perempuan bisa duduk bersama duduk setara dengan majelis kerama adat yang semua laki-laki dan selama ini laki-laki ini gambaran proses belajarnya ya biasa lah kalau kayak begini semua orang juga sudah biasa tapi saya hanya ingin nah selain ini ada apa media-media yang diterbitkan oleh sekolah perempuan ini untuk kampanye di komunitas ini adalah koran perempuan di berbagai wilayah yang punya tema-tema isu perempuan di komunitas masing-masing dan apa-apa yang didesakkan di komunitas masing-masing dalam masa pandemi tentu namanya leadership sebuah kemampuan untuk menginisiasi dan menggerakkan orang lain untuk mengajak pada perubahan maka ada dua sekolah perempuan yang melakukan mengembangkan media edukasi radio COVID-19 itu di Pulau Sabutung dan di Desa Sukadana di Kabupaten Lombok Utara ini merupakan salah satu contoh betapa partisipasi dan kepemimpinan perempuan yang dibangun itu mampu kemudian mereka direkognisi kemudian mereka punya menjadi bagian dari representasi dan terdistribusi apa pemanfaatannya tantangan banyak tapi saya nggak mau mengeluh tantangannya mulai dianggap kristenisasi dilempari rumahnya ditutup ya macam-macam tapi itu semua biasa mungkin orang lain punya tantangan yang lebih besar berat bagaimana siklus partisipasi yang sekarang yang dulu sendirian sekarang ini sudah punya teman-teman dan berjaringan jadi ini sekolah perempuan yang sebelah kanan ini mereka belajar disini ditempa kemudian di sebelah kirinya kapal perempuan bersama mitra juga melakukan penguatan kapasitas multi pihak siapa multi pihak itu pemerintah kemudian apa NGO setempat kemudian apa lokal-lokal leader yang mereka supaya punya perspektif di dalam memandang perempuan-perempuan yang dianggap selama ini miskin dan tidak punya posisi apapun itu setara dengan mereka awal-awalnya mereka tidak menganggap pada perempuan ini pada akhirnya perempuan ini perempuan akar rumput yang paling lemah itu tadi dianggap lemah tadi justru menjadi kunci sehingga menjadi teman bersama-sama membawa hasil-hasil temuan yang tadi saya sampaikan data ini salah satu yang dilakukan adalah pemantauan program perlindungan sosial jadi data yang dihasilkan oleh kelompok perempuan penerima manfaat atau kelompok sasaran pembangunan ini kemudian data yang diperoleh dari komite multipihak itu kemudian dijadikan satu menjadi sebuah usulan menjadi sebuah alat advokasi untuk ke pemerintah maupun kepada legislatif saya kira itu kuncinya kalau masih ada waktu saya boleh diputarkan video mas apa mas misal misal oke oke sebentar nah ini nanti video yang dipersiapkan itu adalah bagaimana ini potongan ya aslinya satu jam tapi ini cukup empat menit saja dari yang oke ini dari Lombok Utara ya suaranya kurang keras suaranya kurang keras suaranya kurang terdinyat kartini keras untuk membebaskan kaum perempuan dari rantai pendidasan kultur meskipan kapal keras telah wafat 113 tahun yang lalu semangat perjuangan untuk membebaskan kaum perempuan dari penenggu budaya masih diteruskan oleh institut lingkaran pendidikan alternatif untuk perempuan atau kapal perempuan melalui jalan pendidikan kebupatan ngobot utara dosa negara barat memiliki tanah yang subur namun dibalik keindahan itu wilayah ini menyimpan kisah duka kaum perempuan akibat cara pandang budaya setempat lokal memandang perempuan harus berada di dalam rumah baik perempuan yang belum berkeluarga maupun sudah dalam pandangan masyarakat desa perempuan kepala keluarga yang terpaksa pergi dari desa untuk mencari nafkah maupun perempuan yang pergi untuk bersekolah dianggap perempuan yang cacat moral selain faktor kemiskinan secara pandang budaya inilah yang membuat para orang tua segera menikahkan anak-anak perempuannya dalam usia di berbagai pendidikan yang minim serta akses lapangan kerja yang terbatas mengakibatkan rantai kemiskinan semakin panjang memelenggu kehidupan tersebut awal mulanya saya tidak pernah keluar tidak berani ngomong tidak berani angka bicara apalagi diundang kesana kemari namun setelah sekolah perempuan ini akhirnya lama-lama kepercayaan itu tumbuh dengan sendirinya peduli sesama teman kepada keluarga juga bisa berbagi peran dengan suami yang semula bapak mencuci kita saja beban ganda dari dapur kasur sumur namun setelah ada sekolah perempuan ini saya rasakan beban saya sebagai perempuan disamping juga sebagai mbak untuk jadi nampak untuk keluarga bisa terbagi dengan bapak sekolah perempuan tidak hanya mendorong perempuan untuk berpikir kritis namun juga mempersatukan suara perempuan untuk bersikap berhadap kebijakan desa yang kurang berpihak dengan kepentingan rakyat seperti yang dilakukan Sarai dan kawan-kawannya dengan mengusulkan perbaikan jalan dusun dengan mayoritas warga yang beragama Hindu nah di tahun 2016 itu sendiri akhirnya akhirnya musirembang itu kita angkatlah jalan kebon patu sehingga banyak sekali kegahan yang ditontarkan oleh kadus-kadus itu sampai saya ditunjuk kadus-kadus sampai apa sih begitu besarnya perhatian kamu terhadap teman-teman yang mayoritas agama yang di atas sedangkan kita sendiri disini lebih jalan kita masih lebih parah dia bilang gitu oh pakadu saya bilang maaf disini kita tidak bisa melihat antara agama ini dengan itu tetapi bagaimana kita bisa membantu dan kebangunan itu mesti yang dilihat adalah prioritas yang utama yang digunakan untuk orang banyak saya bilang gak gitu ya terima kasih jadi itu adalah video yang menegaskan kepada kita bahwa isu gender inklusif itu inklusif di samping disabilitas lansia juga inklusif terhadap agama-agama yang berbeda agama-agama yang kalau disini di Lombok Utara ini mereka tinggal agama Hindu itu tinggal di pucu-pucu gunung sehingga tidak ada jalan akses jalan ke pasar ke puskesmas nah itu yang diperjuangkan oleh seorang perempuan yang sudah terbuka pikirannya cara berpikirnya baik dengan perspektif gender maupun inklusif terima kasih selamat siang ya terima kasih Mbak Misi ya tadi menarik sekali bahwa benar ya tadi partisipasi dan rekognisi itu tidak terpisahkan ya apalagi di akar nah saat ini nah saat ini juga sudah ada ya ruang publik ya perubahan pukasi mulai dari musriat bank desa maupun yang di apa kabupaten yang mendorong untuk perumpahan itu bisa lebih baik dapat berkiprah gitu ya tinggal gimana kita sebagai organisasi semangka sipil ini bisa menjaganya dan bisa mengimplementasikannya nah disini ada beberapa pertanyaan dari chatbox ya ada Bang John Rante Padang ya dia pengen dibuka nih pencerahannya bagaimana untuk membuka partisipasi perempuan maupun di Fable untuk berpartisipasi aktif dalam skala bidang Mbak ya karena kita tahu bahwa apa namanya ini hal yang tidak mudah ya bagaimana perempuan bisa aktif dan tidak hanya sekedar hadir ya tapi juga berkontribusi dalam kegiatan nah ini nyambung juga dengan Bang Tito tadi ya bahwa ada anggapan kalau misalnya isugesi ini gender dan social inclusion ini mengarah pada privilege atau kayak semakin hak-hak khusus gitu ya untuk diberikan kepada golongan tersebut ya jadi di satu sisi kita pengen nih menghadirkan partisipasi tapi di sisi lain oh Gesi ini mau diisi mewakan sih kok diberikan hak-hak khusus mangga Mbak Bisi silahkan bagaimana menanggapi ini Mbak apa enggak ini ya nanti saja pertanyaan supaya apa narasumber satunya tidak kehabisan waktu boleh nanti sekalian tanya jawabnya di belakang oke sebenarnya waktu Mbak Bisi sampai 14.30 Mbak abis ini giliran Mbak Asia oke saya tadi baca-baca chat soalnya yang ini ya yang perhatian privilege ya ya gimana tuh Mbak ada anggapan kok perempuan kok sama yang disabilitas kok pengennya dikasih privilege sih seperti itu gimana nih Mbak nanggapinnya padahal tadi Mbak bilang partisipasi dan rekognisi ini kan tidak terpisahkan dalam ruang publik dan operasi silahkan Mbak ya gambarannya kan gampang kalau naik bus apa ada orang yang diinjak kakinya ada yang enggak siapa yang berteriak diinjak kakinya adalah orang yang diinjak kakinya siapa yang ditolong ya orang yang diinjak kakinya itu terus saya juga sering dibilang begini kok ada Komnas perempuan enggak ada Komnas laki-laki gitu kan Komnas HAM aja sudah banyak laki-laki ya mudah-mudahan ada Komnas HAM di sini udah banyak laki-laki kok mau ditambah lagi kekuatannya apa ya namanya afirmasi itu kan sama dengan kalau teman-teman ini ada di gerakan buruh kiri gitu ya kan enggak ada gerakan macikan yang ada gerakan buruh enggak ada penguatan macikan yang ada adalah penguatan buruh nah inilah situasi perempuan dalam masa ini masa ini adalah masa yang masih dalam situasi dia ada di belakang oleh struktur jadi dia di belakang itu bukan karena alamiah tapi dalam struktur masyarakat dia dibuat menjadi ada di belakang ada tertinggal ya kalau kita mau lihat loh ya sekarang ini covid aja siapa yang punya beban kerja sampai lebih dari 10 jam perempuan siapa yang paling pusing melakukan pengadaan pangan keluarga perempuan siapa yang paling getol di whatsapp jualan-jualan perempuan jadi perempuan ini punya di satu sisi punya situasi yang lebih buruk dibanding laki-laki di sisi lain dia punya kekuatan yang harus didorong supaya kekuatan ini menjadi optimal dan dibuatkan ruang-ruang yang bagi dia tidak di eksploitasi karena dia kuat terus di eksploitasi ya sudah semua aja kamu-kamu-kamu tidak begitu jadi gerakan apa privilege itu tidak ada justru ini adalah kenormalan kesetaraan kalau kita tidak melakukan memberikan perhatian khusus pada perempuan kelompok marginal saya catukan saja kelompok marginal itu ada disabilitas pemuda keyakinan yang minoritas dan sebagainya orientasi seksual yang minoritas nah itu kalau kita tidak memberikan empowering kepada mereka kita sama dengan melakukan penindasan berlapis kepada mereka ya keren banget ya Mbak Musi jadi kalau istilah SDGs itu no one left behind ya Mbak jadi tidak ada satu pihak pun yang ditinggal dalam proses pembangunan seperti itu dan bahkan di SDGs juga nyata-nyata jelas di poin kelima tujuan kelima yaitu kesetaraan gender terima kasih Mbak Visi sharingnya sangat bermanfaat banget ya oke teman-teman semua kita menuju pembicara yang ketiga yaitu Mbak Asia ya Mbak Asia Sugiyanti Mbak Asia ini adalah program director dari para mitra ya nah para mitra ini banyak berkecimpung di isu-isu perempuan ya seperti apa namanya isu untuk pemberian gizi pada ibu hamil ya juga untuk penguatan apa namanya HIV AIDS ya dan kesehatan reproduksi yuk kita teman-teman kita simak pengaparan dari Mbak Asia kepada Mbak Asia kami berserah ya iya baik Mbak ini saya yang share screen atau dari panitia bebas Mbak kami juga bisa share screen oke mohon gue langsung langsung dari panitia aja gak apa-apa oh iya oke baik sebentar sebentar baik sambil menunggu share screen perkenalan saya Asia baik saya Asia dari yayasan para mitra yang sebenarnya alamatnya ada di kota batu di Malang gitu gitu nah para mitra kalau dipanding ilmu yang tadi udah diserkan oleh ibu misi ya menjadi para mitra sangat tertinggal ibu misi gitu apa yang kami lakukan mungkin apa ya tidak apa-apanya tidak ada apa-apanya kalau ibu kapal tadi ibu misi tadi institut kapal memang benar-benar LSM yang bergerak pada isu perempuan gitu nah para mitra itu adalah kontennya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat sehingga bagaimana kami mencoba untuk mengintegrasikan dalam program-program kami perspektif perempuan dan juga inklusif dengan kawan-kawan defable dan komunitas termarginarkal yang lain termasuk perempuan pekerja seks baik lanjut baik saya sedikit sharing saja nah yang apa ya membuat komitmen maka dalam implementasinya akan juga berpengaruh maka ada bijakan organisasi kami yang mencoba untuk mengapomodir GSI itu perempuan defable kemudian anak dan orang tua risti itu yang perspektif dalam rencana strategis kami 2021 sampai 25 kemudian kami juga membuat pedoman-pedoman pelatihan ketika ada pelatihan diikuti oleh kawan-kawan defable dimana sebelum itu kami selalu lalai bahwa oh disini ada kawan defable yang pakai kursi roda sehingga kawan-kawan yang non-defable merasa ya seenaknya saja mau lewat dengan teman-teman kursi roda menyenggol maaf padahal kursi roda adalah bagian tubuh atau anggota tubuh yang sangat penting bagi kawan pemakai kursi roda nah kemudian ada SOP kepegawin yang mencoba mengakomodir tentang kebutuhan khusus perempuan kemudian dalam rekrutmen staff kami juga menyebarkan peluang pada perempuan kelompok perempuan dan organisasi disabilitas kemudian wawancara kami juga ada wawancara tentang lawasan gender dan defable kemudian memasukkan perwakilan female sex worker menjadi kader dan staff kami dalam penyusuran penyusuran perencanaan kami juga melibatkan perempuan dan perwakilan dari kawan-kawan defable baik dalam program maaf saat ini kami ada yang berjalan program kesehatan ada HIV AIDS kemudian kesehatan ibu anak kemudian kesehatan mata kesehatan mata yang inklusif lanjut lanjut oke nah dari kebijakan beberapa kebijakan sederhana itu kemudian kami breakdown dalam berusaha mengimplementasikan dalam program kami dalam program yang bekerjasama dengan Madani memang belum banyak kita mengimplementasikan langsung dengan masyarakat maka itu terejewantahkan dalam pemilihan anggota lending forum dimana kita mencoba untuk mengakomodir perempuan defable dan youth jadi ada kawan-kawan anggota lending forum yang berasal dari perwakilan tersebut kemudian komunitas defable menjadi pelaku baik dalam melakukan pelatihan melakukan audit aksesibilitas pada layanan melakukan monitoring dan evaluasi dalam pembangunan proses pembangunan aksesibilitas layanan dan juga kemudian melakukan evaluasi pasca pembangunan aksesibilitas dan termasuk bagaimana penerapan aksesibilitas dan bagaimana layanan bisa ramah terhadap kawan-kawan defable itu semua adalah kawan-kawan organisasi defable sendiri yang melakukan yang tentunya sebelumnya sudah dilakukan pelatihan baik daksa maupun bisuturi kemudian mendorong perempuan defable untuk berpartisipasi aktif dalam program di mana tantangannya cukup berat ketika perempuan defable harus berpartisipasi aktif jadi selama ini perempuan defable memang jarang banget yang muncul itu karena memang diskriminasi karena keluarganya malu mempunyai anak defable tetapi ternyata mereka punya keinginan untuk berpartisipasi kemudian mendorong laki-laki justru untuk program kesehatan mata ada kebutuhan untuk mendorong laki-laki karena di program program kesehatan mata justru banyak dikuasai oleh peran-peran perempuan nah itu nanti di akhir slide kami ada analisis gender menurut kami yang memang saat ini perlu dipecahkan bareng oleh tim kami kemudian memastikan keterwakilan perempuan dan defable pada organisasi-organisasi yang dibentuk pada level kabupaten dan desa contoh tadi misalnya level kabupaten ada komite mata daerah kabupaten kemudian di level desa ada desa sehat mata kemudian ada pusat informasi kesehatan mata untuk HIVN itu dipastikan bahwa keterwakilan perempuan dan debabel ada di dalamnya kemudian mengkampanyekan HAA debabel pada masyarakat walaupun kemudian kami ini bukan target dari projek itu bahwa kami punya kewajiban untuk mengkampanyakan HAA di babel tetapi kami dengan bekerja sama dengan kawan-kawan di babel kemudian menjadi input bahwa itu adalah menjadi kewajiban kami untuk mengkampingkan lanjut nah untuk ini juga untuk program HIVN kami mencoba untuk menjadikan female sick walker sebagai pelaku program sebagai pelaku program baik eh sorry baik di lokasi maupun di tempat hiburan dimana sebelumnya pekerja sick perempuan itu adalah selalu menjadi obyek nah saat ini justru apa ya staff yang ada di program yang bukan pekerja sick dikurangi total sehingga teman-teman pekerja sick selain menjadi kader juga menjadi staff dan kader pun perannya akan apa ya peran kader pekerja sick di lokasi maupun tempat hiburan lainnya itu kemudian memang menjadi pelaku utama dalam menjalankan program kemudian memasukkan perempuan dan difabel pada struktur forum peduli dengan mempertimbangkan di struktur organisasi tersebut apakah di job-job tertentu sudah ada perempuan tidak itu juga menjadi apa hal yang kami ingatkan bersama di tim kami nah ada internalisasi untuk menjaga komitmen untuk menjaga komitmen di organisasi kami kami harus menginternalisasi pengetahuan dan penyesuaian aksesibilitas serta alat bantu kami di kantor jadi untuk membangun komitmen bersama kami selalu melakukan refresh kapasitas staf tentang gender dan DID di bubble inclusive development itu setiap tahun dan ada diskusi bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika memang dibutuhkan terutama ketika ada staf baru yang masuk kemudian juga kita lakukan beberapa penyesuaian aksesibilitas di kantor kami ada harus kita harus menyesuaikan membangun bidang miring getting block kemudian rang itu pegangan tangan untuk jalan bagi kawan-kawan di bubble netra kemudian merombak toilet agar misalnya bisa manuver untuk kursi roda karena harus dirombak pintunya juga dan kemudian ada pembelian kursi roda untuk mempermudah kawan-kawan di bubble ketika ada di kami termasuk kita juga menyesuaikan gas yang memang menyatu di kantor kami lanjut nah memang lupa lupa menulis saya jadi kami pernah melakukan pengorganisasian perempuan yaitu khusus untuk kawan-kawan female sick walker di kabupaten Malang waktu itu kami namakan Sekar Arum sebelum isu penutupan lokalisasi besar-besaran di Indonesia dilakukan nah pengorganisasian perempuan yang Sekar Arum itu kemudian sampai pada kita melakukan hearing dengan bupati bagaimana ada persiapan yang bertahap sebelum penutupan lokalisasi ketika memang kebijakan tentang penutupan lokalisasi memang harus dilakukan nah hearing itu kami mengajak teman-teman pekerja seks sendiri untuk apa ya melakukan itu bersama dengan Dinas Kesehatan dan KPA walaupun apa ya ujung-ujungnya pemerintah mengaku mudirnya adalah dalam bentuk pelatihan membuat kerupuk pelatihan membuat bakso kayak gitu dan itu kemudian terkesan menjadi prasyarat formalitas yang apa ya tidak cukup efektif untuk kawan-kawan pekerja seks ketika itu ditutup kemudian kami juga bersama dengan teman-teman pekerja seks melakukan advokasi kepada dewan itu untuk bagaimana ada tadi pentahapan ketika lokalisasi memang mau ditutup bagaimana ada pemberdayaan program-program pemberdayaan bagi pekerja seks perempuan kemudian selain itu juga oke kemudian kita juga membuat beberapa diskusi kelompok-kelompok perempuan disitu ada kader sehat mata kemudian ada diskusi-diskusi untuk desa sehat mata kemudian perawat kesehatan mata itu yang kemudian bagaimana forum-forum itu digunakan untuk saling sharing terutama untuk semua persoalan lapangan termasuk bagaimana hambatan-hambatan perempuan ketika itu mesti berpartisipasi aktif dalam kegiatan hal ini kita lakukan untuk merawat merawat pengetahuan dan berbagai lesson learn dan hal-hal yang sudah baik yang dilakukan oleh kader-kader perempuan nah kemudian di dalam program ini kami sempat menganalisis dan kemudian menjadi refleksi bagi kami gitu mengapa kader itu asumsinya kalau di tempat kami mengapa kader itu asumsinya selalu perempuan nah ini terbukti bahwa berdasarkan SK di desa itu yang namanya kader ya perempuan yang mendapatkan hak untuk dikasih fee setiap tahun ya perempuan kalau kader laki-laki yang kita ajukan ternyata itu tidak termasuk di dalamnya itu di tempat yang kemudian mengapa difabel perempuan sulit untuk diajak berpartisipasi dalam program mengapa perempuan cenderung diam dalam forum pertemuan mengapa yang di screening mata jumlahnya perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki tetapi ketika ada bakso skatarak yang dioperasi lebih banyak laki-laki itu yang terjadi di program kami dan saya tidak bisa menjawab beberapa persoalan yang terkait dengan itu karena saat ini sedang barusan dikembangkan tool dan sedang digunakan identifikasi di lapangan untuk menjawab beberapa persoalan ini sehingga bagi kami hasil analisis ini hasil identifikasi kawan-kawan dari lapangan ini akan menjadi bahan diskusi dan untuk merumuskan strategi bareng itu sih beberapa analisis yang kami gender yang itu masih menjadi beberapa pertanyaan kami lanjut nah ini adalah apa ya proses di mana kawan-kawan difabel perempuan mencoba untuk menjadi fasilitator gitu ya menjadi fasilitator menjadi narasumber ketika melatih layanan agar mereka memahami tentang etika atau etika berkomunikasi dengan kawan difabel baik daksa tulibisu maupun netra nah ini adalah apa ya memerlukan waktu yang agak lama untuk mengajak kawan difabel perempuan menjadi narasumber sekaligus fasilitator karena yang dilatih adalah puskesmas yang disitu ada dokter kepala puskesmas semua perawatnya dan kemudian rumah sakit mulai direktur sampai tukang parkir gitu jadi rumah sakit dan puskesmas yang dilatih bagaimana setelah apa aksesibilitasnya disesuaikan kemudian bagaimana dia juga bisa berkomunikasi beretika dengan kawan-kawan difabel ini juga ada kawan netra yang mencoba menunjukkan bagaimana dan menggunakan gading block dengan tongkatnya dan ini juga ada dialog kawan-kawan difabel netra dengan ibu kepala puskesmas untuk menunjukkan bagaimana penggunaan sarana yang aksesibel dan sekaligus bagaimana beretika berkomunikasi dengan kawan difabel dengan pakai kursi roda kemudian pakai tongkat itu lanjut nah kami berupaya ini ada kader laki-laki yang sekarang mulai ada ini adalah untuk menseimbangkan bagaimana penerima manfaat yang hadir pada pos lansia itu tidak hanya selalu perempuan gitu nah salah satu yang menjadi kemarin ditemukan adalah ya karena kadernya perempuan semua gitu kan sehingga bapak-bapaknya menjadi malu atau menjadi sukan untuk datang gitu nah mencoba untuk apa yang melibatkan partisipasi kader laki-laki walaupun tidak semua bapak-bapak itu bisa menjadi kader tetapi masih seputaran bagaimana bekerja dengan pamong-pamong desa yang masih mau menjadi kader laki-laki gitu nah ini ini banyak membantu kader perempuan untuk apa ya melakukan screening pemeriksaan sederhana untuk kasus gangguan penglihatan kemudian juga ini berusaha mengajak laki-laki bapak-bapak untuk datang ke pos lansia yang dimana pos lansia selalu didatangi oleh perempuan gitu yang menjadi pertanyaan yang di-screening yang datang yang di-screening banyak perempuan tapi giliran operasi baksos katarak gratis yang banyak melakukan operasi adalah laki-laki gitu nah walaupun jawabannya kenapa kok laki-laki karena perempuan mencoba atau keluarganya mencoba untuk mendudukan mendahulukan laki-laki dimana laki-laki itu adalah mencari nafkah gitu walaupun realitanya yang mencari nafkah juga laki-laki dan perempuan gitu misalnya memelihara sapi yang mencari rumput ya ikut ya perempuan gitu tetapi giliran ada kasus katarak yang didudukan tetap dapaknya tidak ikutnya ini gambaran di program kami dimana memang apa ya apa perempuan menjadi perspektif di program tidak kemudian kami punya program khusus untuk perempuan sudah lanjut ada oh iya masih ada nah nah ini dalam program madani kami juga mencoba untuk membangun komitmen bersama dengan apa ya keterwakilan ya keterwakilan perempuan lanjut habis gambaran singkat gitu memang tidak seperti ibu misi yang memang apa kelembagaannya khusus kenseng ke program-program perempuan tetapi kami memang program pemberdayaan tapi menjadi apa inklusi adalah menjadi perspektif kami makasih ya makasih Mbak Asya ya materinya sangat menarik sekali sudah berbagi dengan kita bagaimana kiprah dari para mitra ini untuk membangun isu kesehatan reproduksi ya seperti avokasi terhadap seks juga juga pemberdayaan teman-teman di table ini satu pertanyaan dari saya nih Mbak ya nah sepenuhnya belum ada sependek pengetahuan saya itu di pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang pemberdayaan penyandang cacat yang Mbak yang menjelaskan bahwa perusahaan harus memperkerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat untuk memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang disangkutan untuk setiap 100 orang karyawan jadi misalnya kalau ada 3.000 karyawan di satu perusahaan berarti dia memperkerjakan kurang lebih 30 orang ini malah gitu nah apakah para mitra sudah mengadakan advokasi seperti ini Mbak untuk mengadokasi teman-teman disabilitas untuk dapat bekerja atau mengakses ini Mbak ya terima kasih Mbak kami secara internal juga sudah mencoba untuk merekrut kawan di Babel menjadi stak kami itu salah satu bagian dari kempen kami juga secara khusus kami belum melakukan sejauh itu itu karena kami baru melakukan advokasi pada layanan layanan kesehatan jadi saat kini kami sedang menghodok perbuk peraturan bupati di Kabupaten Tuban dan Propolinggo dimana kawan-kawan difabel ikut di dalamnya untuk melakukan advokasi bagaimana ada peraturan bupati tentang kesehatan mata yang inklusif yang disitu apa ya mengakomodir hak-hak kawan difabel itu sih kalau yang untuk sampai ke pekerjaan belum tetapi dalam bulan ini juga kami melatih kawan-kawan difabel untuk bagaimana bisa melakukan advokasi itu adalah salah satu apa ya upaya kami sehingga ketika dia memiliki kebutuhan maka dia bisa memperjuangkan kepentingannya sendiri walaupun saat ini misalnya dalam pencarian SIM bagi kawan difabel itu sangat susah banget karena dia mencari SIM itu sampai dia uji praktek 10 kali yang gak akan lulus gitu karena dia pakai sepeda motor roda tiga gitu pak polisinya aja suruh pakai sepeda roda tiga itu gak bisa saat ini di Propoligo juga melakukan advokasi ke pihak kepolisian bagaimana ada tool khusus standar khusus yang diterapkan untuk pencarian SIM bagi kawan difabel daksa yang memakai apa ya apa roda ketika aspek GSI ini dari kebijakan internasional dari konvensi dari aspek SDGs bagaimana ini juga bisa diimplementasikan ke dalam ranah praksis tadi Mbak Nisi juga sudah mengutarakan gimana kapal perempuan itu sudah advokasi dan pendidikan alternatif bagi kawan perempuan untuk advokasi baik di level desa maupun di tempatan sehingga metronasional juga nah tadi juga Mbak Asih juga sudah memaparkan bagaimana advokasi untuk teman-teman di pekerja seks isu kesehatan reproduksi HIV juga dengan teman-teman di febel jadi isu di febel ini merupakan isu yang apa namanya salah satu isu inklusi yang harus kita perhatikan di samping juga ada dari apa namanya masyarakat adat mungkin nanti di next session kita akan bercerita banyak tentang masyarakat adat dan tak lupa juga dari aspek perusahaan karena sebenarnya dari perusahaan juga sudah ada kejujakan yang mendorong ini jadi gimana implementasinya nanti bisa dilakukan secara bersama ya teman-teman semua saya akhiri dulu diskusi kemisan membangun fondasi gerakan sosial dengan budaya pelibatan perempuan dan inklusi sosial semoga dapat menumbuhkan dan memperkuat pemahaman kita semua tentang kegigasi dalam gerakan sosial semoga juga hal ini diskusi hari ini juga memperkuat pemahaman tentang integrasi gsi dalam kebijakan program mekanisme prosedur-prosedur standar organisasi teman-teman semua jangan khawatir materi akan dikirimkan apabila teman-teman mengisi google form daftar hadir nanti akan dikirimkan saya akhiri dulu terima kasih buat saya kembalikan lagi ke mas misan salam sehat buat kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak intan bu misi bu asya dan bu yuni terima kasih banyak atas kesempatannya waktunya mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan teman-teman juga yang hadir pada hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kami harapkan kehadirannya di diskusi-diskusi selanjutnya semoga kita bisa mengambil manfaat di diskusi hari ini dan kita bisa sehat sama-sama dan bisa kita produk terima kasih salam dari teman-teman KM4NGO akhirul kalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak sekali teman lama ya ini iya dan Mbak Rahmi hari ini rame nih seneng ya kayaknya orang tua-tua terakhir lalu ya Pak Bisi terakhir nanti saya jendung di pangkep teman-teman pangkep menunggu selalu Mbak Bisi siap siap terima kasih semuanya ternyata dunia ini sempit sempit iya harus gitu deh dari tahun 90-an semuanya oke saya juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita sudah jadi moderator ini Wong Jawa Timur mbak Ita juga muncul iya oke ya sampai ketemu dadah siap siap makasih ya semua semuanya ya kalau disebut sampai jam 3 eh jam 4 nggak selesai oke ya dadah mbak Yumi mbak Misi mbak Sio terima kasih tantung j jerual